Audio Jungle Kalau masih ada yang nanya juga Maksud kamu bid'ah itu apa? Ya kayak baca maulid Nabi Muhammad Kan Nabi Muhammad gak baca maulidnya Siapa orangnya? Yang mau baca sejarahnya sendiri itu siapa orangnya? Saya diem-diem saya baca gitu Halimah Alidrus Lahir pada hari Senin Halimah Alidrus sifat-sifatnya Ya rada beginilah modelnya Ya ngapain saya baca sejarah Tentang diri saya sendiri gitu Ya tentu Nabi Muhammad gak baca sejarahnya Tapi ustazah para sahabat juga gak ada yang kayak gitu Ya iyalah orang yang ada di hadapan Ngapain baca sejarahnya? Betul gak? Kalau kamu orang tebet Pengajian diadakan di Al-Ikhwan Pada hari Minggu terakhir Kamu pengen kenal mas saya Hadir ngapain cuma baca biografi saya? Betul? Ada yang lebih untuk bisa dilakukan Ngapain cuma baca sejarah Ini nih kayak semacam Tak ada rotan Akar pun jadi Kita gak bisa nih Mata kita pengen ketemu sama Nabi Muhammad Waduh pendosa Bahkan dalam alam mimpi Sejarahnya gak pantas Telinga kita mau dengar suara Nabi Muhammad Ya Allah Telinga yang banyak dosanya Mau dengerin suara Nabi Muhammad Dalam mimpi aja kayaknya belum pantas Sekurangnya 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 Kita dengerin tentang sifat-sifat Nabi Kita dengerin sejarah Nabi Kita solawatan bareng sama Nabi Muhammad Kita baca sejarahnya Nabi Muhammad Lumayan banget dah Kita gak bisa ketemu sama Nabi Muhammad Tapi mudah-mudahan Kita bisa kumpul Bertemu Dengan wajah Para pecinta-pecinta Nabi Muhammad S.A.W Nyarinya dimana? Di majlis-majlis maulid Di majlis-majlis maulid Yang diadakan di kota kita ini Insya Allah Hadiri majlis-majlisnya Insya Allah Berkahnya Kita bisa dapat kedekatan lebih Dengan baginda kita Nabi Besar Muhammad S.A.W Saya selalu cinta Dengan bulan Rabi'ul Awal Dan saya selalu cinta Menghadiri majlis-majlisnya Maulid Nabi Muhammad S.A.W Kenapa? Saat bisa nyaru Saat bisa gak terlalu kelihatan Mudah-mudahan nih Yang dilihat kan banyak Nabinya ngeliat banyak Sehingga Yang kurang-kurang pantas Buat dilihat pun Jadi ikut kelihatan juga Salah Bu Yang hadir maulid tempat kita itu Ada banyak hafidh Quran Ada banyak Orang-orang Yang soleh-soleha Ada banyak perempuan-perempuan soleha Yang hadir bersamamu Di majlis-majlis maulid Yang berpuluh tahun Gak pernah tinggal tahajudnya Yang punya rasa cinta Kepada Nabi Muhammad Yang luar biasa Kamu jangan nilai orang Seperti kamu menilai diri kamu sendiri Kamu jangan nilai orang lain Seperti cara kamu melihat diri kamu sendiri Gak semua orang sama sama kamu Ada banyak yang soleha-soleha Di antara mereka Gak Gak semua orang sama kamu